Oke, kita akan nominasikan nih produk yang ada di toko kita. Nah, aku udah bakalan masuk dulu nih, ini adalah produk aku. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel youtube aku, Idap Mart. Di sini aku membahas seputar jualan online dan beberapa tips untuk jualan online. Dan selain itu juga aku membahas beberapa tutorial ya untuk jualan online. Nah, buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak udah nontonin video-video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung, perkenalkan nama aku Ida. Dan buat teman-teman juga nih yang udah subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Oke teman-teman, jadi di video hari ini aku mau sharing nih gimana sih caranya kita menominasikan produk kita supaya bisa masuk ke fitur Shopee 11.11 Big Sale Super Shopee Day. Jadi teman-teman, fitur ini tuh di Shopee digunakan untuk meningkatkan penjualan kita. Jadi kalau misalkan produk kita nih, misalkan kita udah coba mendaftar di 11.11 atau misalkan di 10.10 Super Shopee Day. Nah, di sana tuh nanti kita bakal diseleksi apakah kita tuh memenuhi syarat untuk menominasikan produk kita atau enggak. Jadi tuh enggak asal menominasikan gitu. Jadi kita harus melalui beberapa tahapan dulu. Kayak misalkan ada tutorialnya ya nanti kayak misalkan kita kayak minta permintaan dulu gitu ke Shopee. Apakah produk kita bisa di-share di 11.11 Super Shopee Day atau misalkan di 10.10 Super Shopee Day. Jadi tuh harus ada beberapa tahapannya. Dan buat teman-teman yang pengen tau tutorialnya kayak gimana, langsung aja simak video berikut ini. Dan jangan di-skip karena videonya penting banget dan lumayan banget untuk meningkatkan penjualan kalian di Shopee pasti. Oke, langsung aja kita akan mulai tutorialnya gimana caranya kita menominasikan produk kita. Langsung ke akun, kita sendiri terus masuk ke toko kita dan di sana ada promosi saya. Dan kemudian masuk aja ke promo Shopee dan di sini banyak banget ada promo nominasi murah lebay, ada big sale produk, dan beberapa promo lainnya gitu ya. Nah, di sini kita akan mencoba menominasikan di 11.11 Big Sale. Nah, produknya itu direkomendasikan 1-7 November dan akan langsung aja masukkan produk aku sendiri. Nah, di sini ada beberapa produk kosmetik dan kita bebas ya memilih produk kita yang mana aja yang bakalan kita masukkan nominasinya. Dan di sini tuh boleh milih 35 produk, teman-teman. Nah, aku bakalan coba beberapa produk terus tambah. Nah, jadi tuh di sini aku mau masukin lipstick ya. Nah, harganya itu kan Rp17.800. Nah, kita tuh harus ngasih harga promo dan kemudian diskonnya tuh berapa persen kayak gitu teman-teman. Jadi, yang harga awalnya Rp17.800 jadi Rp17.000, terus cotton candy Rp16.000, yang tadinya harganya Rp16.800. Kemudian Mulberry ini harganya yang Rp16.000, tadinya juga Rp16.800. Nah, pokoknya kurang lebih seperti itu ya. Jadi tuh kita harus naruh harga di harga promo tuh harganya lebih murah dari harga jual kayak gitu. Tapi jangan gede-gede juga ya promonya, takutnya kan kita rugi gitu. Jadi, sesuaikan aja berapa yang bakalan kalian kasih diskonnya ke pembeli kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah produk yang dinominasikan ya. Jadi, Madam G untuk lipsticknya. Kemudian kalau misalkan kalian mau nambah produk, kalian bisa pencet aja kolom yang sebelah kanan yang warna orange. Itu kalian bisa tambahin dan aku mau coba tambahin lagi ya, satu lagi. Nah, aku mau nambahin Scarlet. Nah, ini kayak biasa kalian ngisi harga. Harganya harus lebih murah dibanding harga jual. Karena ini kan istilahnya udah diskon ya, teman-teman. Nah, ini adalah dua produk yang aku nominasikan. Nah, ini adalah dua-duanya udah ya produk ini dinominasikan. Tapi selain itu, kalian juga harus nunggu dulu ya konfirmasi dari Shopee. Apakah produk ini di ACC atau enggak. Karena untuk menominasikan produk jadi enggak langsung asal harus tunggu dulu konfirmasi dari Shopee. Kayak gitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, tadi adalah video gimana caranya kita menominasikan produk kita di fitur Shopee Super Shopee Day Big Sale gitu ya. Jadi, itu ada kayak semacam fitur yang memang tiap bulannya tuh ada gitu. Misalnya nih, 10-10 atau misalkan 11-11 Big Sale Super Shopee Day. Jadi, itu kayak semacam sale atau diskon gede-gedean tiap bulannya. Nah, semoga tutorial dari aku tadi bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.